PEMBICARA 1 Kesenian tari tradisional saat ini sudah mulai terkikis dengan tarian modret. Untuk memberikan pengajaran siswa SMP di Kota Binjai, Sumatera Utara, menggelar atraksi kesenian tari tradisional dan akan dimasukkan dalam ekstra kulikuler sekolah. Kegiatan pentas seni tari tradisional ini dilaksanakan sekolah menengah pertama Negeri 7 Kota Binjai, Sumatera Utara di Gedung Olahraga Kota Binjai. Siswa dari setiap kelas menampilkan berbagai seni tari tradisional, diantaranya seni tari dari Batak, Melayu, Aceh, dan sejumlah seni tari tradisional lainnya. Tentu saja dengan kemulanya para siswa menampilkan seni tari tradisional, mendapatkan sambutan meriah dari para guru dan orang tua siswa yang ikut hadir dalam pentas seni tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 7, Mary Yosefa Gusnaini, mengatakan bahwa seni tari tradisional ini termasuk dalam program Kementerian Pendidikan yang disebut Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS. Dengan adanya gerakan ini, seluruh siswa bisa mengenal tari tradisional yang saat ini sudah mulai terkikis dengan tari modern. Penampilan pentas tadi ini disengaja dikolaborasi dengan alat musik angklung, sehingga alat musik tradisional juga bisa dilesarikan dan dipelajari oleh para siswa SMP. Rencananya, kesenian tari tradisional ini akan dimasukkan dalam kegiatan ekstrakulikuler sekolah, sehingga seluruh siswa bisa kembali mengenal seni tari tradisional dan asal mereka. Rencananya, kesenian tari tradisional ini akan dimasukkan dalam kegiatan ekstrakulikuler sekolah, sehingga seluruh siswa bisa kembali mengenal seni tari tradisional dari asal daerah menek. Dari acara peta seni ini apa itu Bu? Gerakan SMS ini itu target kami untuk menggali potensi-potensi anak didik kami, untuk mencintai budaya lokal, karena budaya lokal sudah terkikis oleh kemajuan teknologi. Dengan adanya gerakan seniwan masuk sekolah ini, anak didik mengetahui segala kesenian, baik itu seni drama, seni teater yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga apa yang kita harapkan menjadi wujud untuk mencintai kesenian daerah. Dan disini kami SMP Negeri Tujuh melaksanakan kesenian seni drama dan musik, melakukan kolaborasi dengan angklung yang sudah mulai tertinggal. Nanti ke depannya ini akan jadi mata pelajaran di sekolah juga atau bagaimana Bu? Untuk disini, tadi Bu Kadis menyatakan untuk ke depannya ini akan kita lanjutkan menjadi ekstra kurikuler pada sekolah kami. Terima kasih telah menonton!